PT. Toyota Astra Motor baru saja melakukan penyegaran pada Kalia Facelift 2022 dengan desain yang lebih fresh. Kami melakukan sentuhan penyegaran pada beberapa aspek eksterior dan interior entry MPV ini supaya dapat meningkatkan value-nya sebagai mobil keluarga yang sporty, dinamis, dan modern, ujar Henry Tanoto, Vizpresiden Direktur PT. Toyota Astra Motor, dalam keterangan resminya Kamis 7 Juli 2022. Entry multi-purpose VHL alias mobil keluarga murah besutan Toyota ini datang dengan desain yang lebih sporty dan elegan dibanding sebelumnya. Harga baru Toyota Facelift 2022 dibanderol mulai dari Rp161,5 juta untuk tipe terendahnya EMT, kemudian Rp167 juta untuk tipe GMT, dan Rp181,1 juta untuk tipe GAT. Toyota Kalia Facelift 2022 bisa dibilang hanya sedikit perubahannya, yang paling mencolok ialah pada desain grill dengan aksen geometris berlapis black chrome. Desain peleknya yang baru meskipun masih 14 inci, kemudian antena model Shark Fin dan Spion yang sudah bisa retractable. Kalau dirasa Toyota Kalia barunya sudah semakin mahal, membeli Kalia bekas menjadi alternatifnya. Toyota Kalia masih menjadi LCGC yang favorit di bursa mobil bekas, daya tampungnya yang bisa tujuh penumpang, konsumsi bahan bakarnya yang irit, nyaman, dan fiturnya lengkap di kelasnya. Namun menurut Rafa Aditya dari Rafa Aditya 99 Mobilindo di pasar mobil kemayoran mengatakan, harga Kalia bekas memang lagi naik di pasaran. Toyota Kalia memang sudah ada Facelift 2022, tapi harga bekasnya mah sekarang lain naik, lagi tinggi-tingginya Toyota Kalia itu, buka Rafa Aditya saat ditemui di sorungnya. Padahal tahun 2021 lalu, ia belanja Toyota Kalia tipe GMT di angka 75 juta rupiah, sekarang harga belanja dia di angka 90 rupiah jutaan. Tahun lalu saya belanja Kalia GMT 2017 masih 75 juta rupiah, sekarang sudah di angka 90 juta rupiah itu yang GMT, kalau GAT sekarang malah 100 juta rupiah, jelas Rafa. Itu harga ambilan sorungnya, kalau sudah dijual sorung biasanya tambah 10 juta rupiah, kita memang jual ke pedagang-pedagang, jadi harga bakulan, ada untungnya kita ambil. Lanjut Rafa, owner Rafa Aditya 99 Mobilindo di pasar mobil kemayoran Jakarta. Masih kata Rafa, Toyota Kalia tipe G lebih banyak dimintai ketimbang tipe I. Selisih manual dan matik 10 juta rupiah, tapi kalau tipe E agak jarang ya, mungkin tanggung lebih pilih tipe G dengan fitur yang lebih lengkap, kalau yang murahnya pada lari ke sigra biasanya, tutup Rafa. Hal senada juga diungkapkan ramdan dari Haira Mobilindo di Bekasi, menurutnya permintaan Kalia yang ditinggi menjadikan harganya naik. Kalia memang lagi laku-lakunya, makanya harganya memang jadi naik, di sini saya ada 3 unit Toyota Kalia tipe GAT dan GMT, kata Ramdan. Kalia GAT 2016 warna silver itu 120 juta rupiah, dia memang mahal karena kilometernya baru 23.000 servis rekod Toyota, lanjutnya. Terus Kalia GAT 2019 warna abu-abu harganya 135 juta rupiah, kilometer 60.000 dan Kalia GMT 2017 warna abu-abu kilometer 40.000 harganya 120 juta rupiah. Tutup Ramdan, marketing Haira Mobilindo di Teluk Pucung, Bekasi, Jawa Barat.